Halo guys, welcome back to my channel di Pamela Vlog Hari ini gue lagi ada di bengkel Tommy Airbrush Ngapain kita disini, gue mau ngambil projekan MR2 gue Jadi kan kemarin itu gue sempet upload di Youtube Mengenai MR2 terakhir itu, kalau gak salah Lampu yang jadi sleepy eye, ya gak sih pas? Itu berapa bulan yang lalu ya? Dua bulanan yang lalu Nah, cuman itu gak ada kendala Udah oke maksimal Tapi karena gue sebagai wanita yang bosenan Kemarin tuh gue request lagi nih sama kotomi Untuk balikin ke standar Soalnya gue kangen ngeliat MR2 yang pop up kayak gitu Jadi ini kemarin gue taro lagi MR2 nya disini Buat gue kasih kotomi biar di standarin Gitu guys, ya Allah gue ngerjain banget ya Tapi gak apa-apa Sekarang langsung aja kita ketemu sama kotomi Halo kotomi, akhirnya kita berjumpa lagi Ketemu lagi nih Ini adalah, kotomi adalah orang yang sangat sabar menanggapi kemauan gue ya Yang suka kebosenan ya kok ya Tenang, kita sabar terus kok, kalau mau kamel Sabar terus itu Jadi tuh kemaren kan udah ganteng banget kotomi ya Sleepy eye nya itu udah Netizen juga udah no debat lah gila Keren banget gitu kan Cuman gue sebagai wanita suka pengen balik lagi ke yang Biar dia bisa ngedip-ngedip gitu loh kok Tapi baik itu cowok ataupun cewek Biasanya kalau modif tuh biasanya selalu Wah habis modif ini ntar modif lagi, modif lagi Gak ada puasnya ya kok ya, heratik Jadi udah jadi mobilnya? Udah beres, kita mau liat dulu Tung kita liat Oke, kita liat ya Nah ini sekarang kondisinya udah dimodif lagi Dan juga kondisinya sekarang Udah bisa nutup ya Udah tutup dan kebuka udah beres semua Jadi kalau mau dites kita tes Lee ya Jadi terakhir itu pas Lee PI kan dia emang gak bisa nutup Ya posisinya selalu udah posisinya disitu aja Sekarang kita bisa bikin posisinya kayak pake motorres Naik dan turun Bisa kedip-kedip, boleh diminta? Kita liat ya Oh kita liat Oke Nah ini lampunya udah nyala semua Sekarang udah bisa gerak Naik turun-naik turun Dan Tuh turun Naik Nah naik Ini sekarang Ini sekarang nih kalau pake suara bisa nih Turun-turun Tuh turun tuh Naik Sensor suara ya Sensor suara Sensor suara ya Ada di dalemnya ya Naik turun Di dalem ada orang Hahaha Gila akhirnya Thank you banget kok ya Udah beres semua Aman Nanti kalau kira-kira ada pengen modif apa-apa lagi Langsung mampir ke kita Langsung mampir ke kita Tapi ini kemarin ada kendala gak kok? Kalau untuk modifikasinya Kemarin sih semuanya aman Udah beres Breket-breket juga semuanya udah oke Nah tinggal nanti pake dulu aja Kalau kira-kira nanti ada Pengen modif-modif apa lagi Jangan lupa mampir ketomanya beres Benar sekali Jadi itu kan kemarin Sleepy Eye Terus semua barang apa standaran tinggal dibalikin lagi Betul Nanti kalau kita bosen kita datengin lagi sih ko Tom Oke Oke Jadi berarti ini nanti gue bawa pulang dulu Ya Ya tes-tes dulu Lihat-lihat mau modif kira-kira modif apa lagi Benar sekali Nanti tinggal mampir aja Tapi gue liat-liat ini bengkel banyak banget projekan baru nih ya Boleh kali ini kita keliling Yuk kita ke dalam Kepo gak? Yuk kesini Ya hari ini Hari ini kita lagi ada Mau bikin konten juga nanti Oh iya Barang sama si Uyak-Uyak 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 Atta Halintar Terus kayak gitu Baim Wong Tapi nanti ada juga Om Mobi datang sama Fitra Airi Sama si Ritwan Hanif Sama temen-temen modifikator lagi Rame banget ini lagi ada acara apa nih? Ya hari ini Nanti buat mobil ini yang kita lagi bikin nanti buat acara IMX nanti Oh ini buat IMX ya? Ya buat IMX Oktober Ya Nah tapi makanya kita hari ini sampe bela-bele gak kerja nih sebenernya hari ini Oh gitu Jadi yang hari ini khusus buat Ini nih Ini berarti punya si Atta Punya ini ya Grupnya Atta Halintar Sama si Baim Wong Sama si Uyak-Uyak Sama Uyak-Uyak Ya kita lagi modifin project ini Nanti project ini Untuk modifikasinya total Total Jadi dari body exterior Body interior Sampai ke kaki-kaki Itu dimodif semua Ini baru mau mulai? Ini baru mau mulai Baru mau mulai Ini Oktober bentar lagi loh Iya Sekarang itu bulan Agudus akhir Iya Jadi waktunya satu bulan Satu bulan Satu bulan Satu bulan pas Iya Ini kondisi masih Baru mau dikerjain Baru mau dikerjain Wow Sakti juga ya Tapi nanti kita Rencananya dari Pembuatan kayak body kit Semuanya Ini berarti pasang body kit Body kit full semua Nanti warna ganti semua nih Warna ganti Cet Cet semua ulang Airbrush Satu bulan Iya satu bulan Terus kayak gitu Penggantian kepel Semua kali Ini konsepnya nanti Sama kayak yang kemarin Yang futuristik-futuristik Atau gimana Kalau ini lebih ke VIP ya Konsepnya lebih ke Nanti teman-teman mesti lihat nih Kalau kira-kira udah jadi Kamil datang nanti sekali Bener Itu nanti bisa keren Oke 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 Nih sekarang kondisinya tuh Beneran baru mau dikerjain Ini kondisinya masih baru nih Waktunya satu bulan Tapi efektif kita Tiga minggu nih kurang lebih Buat kerjain kayak Body exterior Body interior Kaki-kaki Dan juga undercad Semuanya ya Lampu-lampu utama ya Lampu juga gitu Jadi ini baru mulai dibentuk-bentuk Iya baru ada bentukan di lampu doang Di sini-sini belum ada Iya gitu kan Dan di sini masih original semua Masih original Tapi rencananya sih dalam waktu 2 minggu ini Kita udah mau beresin semua Percaya lah Gue mah Ini mah magic Tiba-tiba langsung Pamel udah jadi nih Gitu 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 Dan juga untuk kayak stop lamp Semua nanti kita rubah Semuanya dirubah Bentuknya nanti udah gak kayak Hyundai ya Jadi kayak apa tuh? Bentuknya lebih kayak Lebih ke mobil-mobil konsep Lebih ke mobil konsep ya Ya udah ada gambaran kayak mobil-mobil yang Mobil si Atta kemarin kan itu juga konsep banget tuh ya Oh iya 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 Tapi ini dia mungkin Arahnya beda? Beda Ini lebih simple Lebih simple Soalnya kan ini H1 kan Kita kan butuh kenyamanan di dalam Iya betul Betul Nah nanti dalamnya justru konsepnya VIP semua VIP semuanya Semua VIP Nanti tempat duduknya juga dibikinnya yang bener-bener nyaman Jadi keren deh nanti deh Jadi keren Jadi gue sebulan lagi gue pasti bakal kesini nih Gue bakal mau ngeliat gimana hasilnya Dalamnya Dalamnya ini yang diesel apa yang? Ini yang bensin Ini yang bensin Ini dalamnya Udah dirombak Udah dibongkar nih Jadi udah berantakan dalamnya Karena nanti Karena waktu yang mepet ya Jadi tim dari interior Tim interior kita Udah juga lagi kerja sama tim audio Jadi mereka udah dibongkar-bongkar Mulai dibungkusin Dan dimodif bagian dalam Nah tugas kita di bagian depan yang mungkin jauh lebih lama kan Jadi mobilnya sementara ada disini Kita modifikasi Untuk interior Mereka lagi kerjain Modifikasinya juga gak nanggung-nanggung nih Luar dalam semuanya dibabat satu bulan Ya mudah-mudahan bisa beres Bisa bagus dan bisa maksimal Oh udah dicobot-cobotin juga ya Pak Nah yang tengah ini Rencana Pelakon semua udah dibongkar Semua pelakon udah dibongkar Dan juga kalau untuk yang kayak jok ini Nanti rencananya Kenapa masih nempel Karena jok yang disini udah gak ada yang dipakai Oh berarti ganti jok semuanya Joknya semua ganti Dan juga untuk karpet-karpet Bahwa semua ini nanti akan dirubah semua Ini akan dirubah jadi rumah kedua Betul Jadi nanti kalau buat pakai Segala mungkin jauh lebih nyaman ya Iya dong Karena kalau untuk kayak Apa namanya Untuk kayak si jok-joknya nanti Pakai yang jauh lebih VIP Jauh lebih bagus Dan juga mobilnya nanti Semua dalamnya lebih terkonsep sih Baru ngomong aja gue terus ngebayangin Senyaman apa nanti ini mobilnya Aduh ini tuh kalau lagi kerja Ya dijemputan mobil itu udah Nyaman ya? Itu senyaman banget Bisa langsung tidur Bisa langsung tidur Di dalam Apinya tetep jadi dua seat atau satu? Rencananya sini cuma ada dua seat Jadi bagian sini cuma buat supir aja Langsung tinggal dua bangku Betul Cuma ada dua bangku nih di belakang nih Berarti bisa main bola di dalam? Bisa buat karaoke sih Kalau buat main bola kurang gede Iya 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 Jadi buat karaoke nanti buat nonton Kayak home theater apa segala Berarti mobil ini kapasitas dalamnya cuma buat berempat Dua depan dua belakang Betul Betul Jadi kalau yang belakang itu bener-bener jauh lebih nyaman Dan juga jauh lebih enak sih Iya dong Jelas Wah gak sabar gue pengen liatnya Harus dateng lagi nih nanti Buat ngecek di hasil akhirnya Biar mobil gue juga sekali Tapi nanti bagus sih? Pasti Pasti bagus Percaya gue Ini baru satu nih Ini belum Belakang juga nanti kita modifikasi semua sih Lampu-lampu belakang Body kit belakang Kita nanti juga dirubah semua Yes Nah total nanti dari si modifikasinya sendiri Bagian belakang sama depan udah nanti kita sesuaiin dengan konsepnya sih Gitu Jarang loh ya ada yang mau ngobrak ngabrik Hyundai Iya di Hyundai masih jarang H1 yang ngabrik-ngabrik Alphard Iya betul-betul Ini juga Hyundai termasuk yang bisa dikatakan rare ya Jarang untuk orang modifikasi Tapi susah juga loh dapetnya Dapetnya susah Dapetnya susah Kalo itu saya sempet nyari tapi yang diesel ya Oh ya diesel Susah banget barangnya Yang diesel mahal Iya Lebih mahal dari yang bensin Ternyata yang ini tipe bensin nih Ini tipe bensin Iya Kita udah pake kemarin Tes dulu Boers juga Boers juga Kalo yang diesel kayaknya sih Satu banding berapa tuh? Mungkin satu banding enam kali ya Atau satu banding tujuh kali Tapi Menurut saya sih cukup Cukup boros sih Cukup boros ya sih Gitu Karena mobilnya gede juga kan Mobilnya gede ya benar Kalo diesel tuh ya satu banding sepuluh Satu banding dua belas Iya betul-betul Oke Lanjut ko Ada mobil yang diluar Galaksi juga ya Gue sampe Galaksi Sampe terpelanga Ini ngedengernya Ini coba Jelasin dulu ko Nah ini Kita juga ada Bikin kayak mobil-mobil Kalo ini kayak mobil konsepnya Mobil-mobil sport gitu Tapi basicnya itu Pake mobil Jepang Jadi kalo Untuk kayak Kadang-kadang Skalanya Kita Usahakan bisa Sesuai gitu Tapi mobilnya Mesinnya pake Dari Mesin-mesin mobil Jepang Dan juga kalo bentuk Kita udah ngikutin Keinginan si sang pemilik Misalnya sang pemilik Pengen bikin konsepnya Kayak model-model sport gitu Nah kita bikinin Gitu Wah berarti ini tuh dari mobil Standaran Jepang Iya betul Diubah jadi Apa ini namanya Bukan sport car Super car Super car Langsung diubah jadi super car Hah Ini sebenernya mobilnya Honda City nih Honda City Gila gue kaget Wah Gue dateng Wah mobil super car nih Lamborghini Dari belangan Pas dia bilang Bukan ini Honda City Iya Allah Luar biasa sekali Nah ini kita biasa bikin-bikin kayak gini Memang kita gak terlalu banyak Apa namanya Apa Gak terlalu full Untuk semua Kayak Bengkel kita untuk modif ini Tapi Ada beberapa Yang kita kerjakan gitu Karena memang Yang spesialis di kita kan memang di bodi eksterior sih Memodifikasi 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 Tapi untuk yang ekstrim-ekstrim banget Biasanya kita mengerjakan Hanya beberapa aja Iya kalo banyak tuh Waduh tuh ini udah memperas Pusing banget tuh Waktu dan pikiran banget ini pasti Iya betul Gila loh Honda City jadi kayak gini Bodi belakangnya dong Gini Iya dong Aduh Ngebayanginnya udah sulit ini ya Bikinnya juga sulit sih Hahaha Bikinnya juga sulit Bikinnya juga sudah pasti Udah jelas Wow Kita lihat lagi Berapa lama tadi loh Kurang lebih hampir setahun kali ya Kurang lebih ya Kalo misalkan mau Bener-bener dari nol gitu Oke Ini kayak Mobil-mobil Kayak klasik car Ini mobilnya Pak Bamsud Oh ini mobilnya Pak Bamsud Mobilnya Pak Bamsud Mobilnya Pak Bamsud American Muscle Iya Tapi Dia kalo memang yang untuk kayak Pak Bamsud Suka banget Koleksi-koleksi mobil Ya Baik itu mobil-mobil klasik Sampai mobil-mobil yang baru Iya Beliau suka banget Dan juga Ini salah satunya yang baru kita restorasi Ini juga udah hampir selesai Chatnya juga Kita baru selesai Dan juga Tinggal kita finishing semua Dan juga Untuk perapian-perapian Ini jelombang Berarti basicnya mobil? Basicnya Kalo ini memang mobil ori sih Sifrolet ya Sifrolet ya Sifrolet ya Iya ini Sifrolet ya Dan juga kalo untuk ininya Kalo untuk kayak si bodi-bodinya Memang ini original Jadi memang Ini gak dikerjain Panjang banget Ini berapa meter? Iya nih 8 Enggak lah ya Apa? 2, 3, 4 6 meter kali ya 6 meter? Kurang lebih kayaknya 6 meter Panjang banget Nah abis bodinya udah selesai Mungkin kita nanti baru masuk ke interior Interior Tapi ini ada atapnya Pak gak? Ada Ini tuh cabrio Iya model-model cabrio Tapi untuk mobil-mobil jaman dulu Bisa kayak gini sih Keren banget sih sebenernya Jangan kan jaman dulu Kalo jaman sekarang aja Ini kalo di jalan ya Orang pada liatin Ini udah pada patah Ini leher ngeliatin di mobil Iya bener-bener Ini oke banget Dan nih kita ada Alphard Wey Alphardnya dia Ganti warna Ini baru ganti berarti? Dia mobilnya tadi mobil baru Mobil baru Terus gitu pas keluar dari showroom Dia ganti warna langsung Langsung ganti warna Nah sekarang kita lagi Apa namanya Pas customer yang lagi keluar kota Maintenance pengen dipoles Oh gitu Ganti warna disini Ganti warna Aslinya warna putih nih Tapi kan kalo untuk Alphard Jarang ada yang Berani repaint ulang kan Bener sekali Nah ini dia beli mobil Karena dia hobi Udah dia repaint Ganti warna hijau Jadi berasa adem Ngeliatnya gue kayak lagi di Bandung Ngeliat mawah gitu kan Ngeliat mawah Ngeliatin aja Ngeliatin aja Nah kayak gini-gini Kita ada repair juga nih Repair Kita repair ini Lexus Lexus Ya tipenya mungkin mirip ya Sama Alphard yang model baru Ini mau dipakein bodi kita Tapi gimana nih? Engga-engga ini kebetulan Kayak mobilnya ada lecet Jadi kita lagi Perapian juga Untuk si bodinya Jadi selain di tempat kita Kalau untuk kayak Modifikasi airbrush Kita juga bisa body repair Jadi untuk temen-temen Misalnya mau ngecat polos Mobilnya lecet-lecet Bener Yang mau finishing-finishing kurang Betul Itu kan daripada gatel Ngedungel sendiri Di rumah kan Mampir aja kemari langsung Mampir aja kesini Gak jauh kok kebun ceruk Iya betul Masih di Jakarta aman Masih di Jakarta aman Mantap luar biasa kok ya Rame sekali mobilnya penuh Dari depan sampai belakang Mobilnya masalahnya yang aneh-aneh gitu kan Lucu-lucu Ini sih kacau Ini ya Kacau-kacau Jadi berarti Itu tadi proyekannya si Atas sama Baim Kalau proyekannya si Om mobil Om Fitra? Oh nanti Oh belum datang Iya baru mau datang Jadi tuh ya Gue janjian sama ko Tommy tuh Mesti Ini hari ini ada Maksudnya namanya ini Ada ini Ini Wop Kanjang jadwalnya tuh ya Paling tinggal janjian aja Kalau mau datang Ntar kita bisa aturin Luar ya Jadi seperti itulah Gambaran Kesibukan bengkel Tommy Airbrush Di Kebon Jeruk ini ya Gue Terima kasih banget Udah mau dengerin Permintaan yang Udah capek-capek Dibikin sleepy eye Terus gue standarin lagi Gitu kan Enggak lah Kalau misalkan kayak Di tempat kita Maksudnya kita selalu Misalkan keinginan customer Seperti apa Biasanya kita selalu ngikutin Nah itu enaknya Dia tuh selalu ngikutin Keinginan customer Meski kadang-kadang Ya namanya juga customer Ya kok ya Customer adalah raja Soalnya Kalau customer pengen apa Pengen apa Pasti kita juga berusaha Ngikutin maksudnya Tapi kadang-kadang juga kita Konsultasi dulu Bagusnya seperti apa Nah kalau udah dapet Ide yang menarik Atau gimana Baru nanti kita kerjakan Siap luar biasa Semoga pengenlah makin sukses Thank you banyak udah mampir Nanti kalau Berapa minggu lagi saya bosen Saya balik lagi kesini Mampir lagi bawa mobil Dengan konsep yang lain Luar biasa Iya siap thank you Thank you banget ya Oh ya Bye Jadi akhirnya MR2 kita Bisa kita bawa pulang kembali Gue kangen banget ngeliat dia Kedap kedip di jalan Ya Ya ampun Hmm Kangen Jadi abis ini gue bakal bawa balik dulu Kita bakal Konten-konten seputar ini Entah nanti apa yang kita ganti Jadi Kalau kalian punya ide Nextnya kita apain lagi Langsung komen aja di bawah guys Sekian dulu vlog gue kali ini ya Gue langsung mau bawa pulang Gue gak sabar Pengen cobain ini mobil Jadi thank you buat kalian yang udah nonton sampe abis Thank you banget buat Kotomi yang udah mau dengerin customernya Yang sangat bawel ini ya Buat kalian yang kepo ini ada dimana Ini ada di Kebun Jeruk Tommy Airbrush di Kebun Jeruk Sekian dulu vlog gue kali ini Thank you buat yang udah nonton abis Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel gue Gue Famels Bye bye